Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya menjumpai kembali rekan-rekan. Sebelum kita sama-sama menyaksikan pertandingan antara Inggris lawan Skotlandia. Semoga saja Inggris menang kembali dan langsung lolos ke babak berikutnya. Hari ini saya tidak akan memberikan tutorial tetapi saya ingin bertanya kepada teman-teman. Masih banyakkah pengguna Windows 7 di Indonesia meski sudah tidak didukung Microsoft? Apakah kamu masih menggunakan Windows 7 untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan laptop dan PC kamu? Semoga kalian tahu bahwa pada tanggal 24 nanti, 24 Juni 2021, rencananya Microsoft akan meluncurkan Windows 11. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa namanya bukan Windows 11 tetapi Windows Sun Valley, Windows whatever. Yang jelasnya pada tanggal 24 Juni jam 11 malam waktu Indonesia bagian tengah atau jam 10 malam waktu Jakarta itu Microsoft akan meliris satu operating system yang baru. Dan kalau kamu masih menggunakan Windows 7, sekarang kita cari tahu berapa banyak sih orang yang masih menggunakan Windows 7 di Indonesia dan di dunia. Without further ado, let's get started. Sebelum saya beritahu kan berapa banyak orang yang masih menggunakan Windows 7 di Indonesia dan di dunia atau jalan-jalan sudah tidak terlalu banyak. Saya minta kepada teman-teman yang baru mendapatkan channel saya, baru menonton video saya, please subscribe. Bantu saya kembangkan channel saya dengan cara tekan subscribernya. Kalau sudah subscribe jangan lupa dong tekan juga icon bellnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya melakukan video terbaru. Dan kalau kamu nanti suka dengan video saya ini, beri saya suka, beri give me like. If you don't like it, it's okay. But please give me juga like. Rencananya Windows 11 itu akan menggantikan Windows 10 yang sudah secara resmi diluncurkan tanggal 29 Juli tahun 2019. Sekali lagi ya. Jadi Windows 10 itu officially launched on 29 Juli 2015. Jadi sudah hampir 6 tahun tepatnya 5 tahun 11 bulan. Dan kamu juga harus tahu ya bahwa Microsoft berencana mengakhiri dukungan Windows 10 pada tanggal 14 Oktober tahun 2025. Jadi masih ada sekitar 4 tahun. Setelah itu Microsoft tidak akan mendukung lagi operating system Windows 10. Sama juga dengan Windows 7 ya. Windows 7 itu sudah tidak didukung, sudah tidak istilah kasarnya dipedulikan oleh Microsoft sejak tanggal 14 Januari tahun 2020. Jadi sejak tanggal 14 Januari tersebut ya tahun 2020 sudah tidak lagi, Microsoft sudah tidak lagi mendukung yang namanya Windows 7. Mau kena virus kek, mau apa kek, sabodok. Itu kasarnya. Nah sekarang mari kita lihat masih berapa banyak sih orang menggunakan Windows 7 baik di Indonesia maupun dunia. Kita lihat sama-sama ya. Ini adalah start counter. Ini global state ya. Windows 10 itu secara global sudah digunakan sebanyak 78,89%. And you know what? Windows 7 ini masih digunakan oleh 15,52%. Padahal Windows 7 ini sudah lama ya. Dibanding dengan Windows 8.1 ini baru ini, ini hanya 3,44%. Ini titik ini koma ya. Lalu Windows 8 1,27%. Windows XP ini yang sudah jadul banget ini masih ada 0,6% orang menggunakannya. Windows Vista yang lebih baru daripada Windows XP ini hanya 0,25% saja. Oke jadi kalian bisa lihat sini ya bahwa masih banyak orang yang menggunakan Windows 7. Tentu saja mereka memiliki alasan mengapa mereka masih menggunakan Windows 7. Saya berikan beberapa alasan yang pertama. Orang-orang di dunia ini termasuk Indonesia masih menggunakan Windows 7 karena Windows 7 itu tidak membutuhkan spek yang tinggi seperti hanya Windows 10. Windows 10 itu kamu paling kira harus memiliki RAM 4GB dan 20GB untuk penyimpanan sistem Windows 10. Di samping itu juga masih ada beberapa alasan yang lain. Pertama ya, awal-awalnya betul itu ada masalah compatibility atau masalah yang namanya kecocokan software. Jadi Windows 7 itu semua software masih bisa dipakai. Yang kedua, Windows 8 itu dirancang untuk tablet. Makanya kalau kamu bisa lihat sini ya hanya 3% doang orang yang menggunakan Windows 8,1 maupun Windows 8. Orang nggak suka ini ya karena kebanyakan orang masih menggunakan laptop untuk berselancar. Alasan yang lainnya yang ketiga, mereka memang tidak ingin untuk pindah dari Windows 7. Alasan yang keempat, mereka tidak ingin terganggu dengan banyaknya update-update yang berada di Windows 10. Dan yang paling banyak juga alasannya itu karena di Windows 7 itu privacy sangat dijaga ketat. Beda dengan Windows 10 ya yang terlalu banyak apa setting privacy-nya. Kalian sudah tahu lah kalau sudah menggunakan Windows 10 cukup lama ya. Jadi itu beberapa alasan ya. 5 alasan utama yang saya berikan juga beberapa alasan yang lainnya. Oke, ini adalah penggunaan Windows 7 secara mendunia. Mereka masih banyak, mereka masih memiliki sekitar 15,52 persen. Ini banyak sekali nih. Ini hitungannya sekitar 100 juta laptop dan komputer masih menggunakan Windows 7. Ini di dunia. What about di Indonesia? Kita lihat sekarang Indonesia ya. Ini Indonesia. Kita buka Indonesia. I see. Di Indonesia itu, aduh salah ini. Seharusnya bisa saya bandingkan. Tunggu sebentar, duplikat tablet. Ini back aja. Saya akan buka juga Amerika. Oke, jadi ini adalah secara dunia ya. 7,889 persen. Di Indonesia, mari kita lihat. Ini sebanyak 72 persen orang menggunakan Windows 10. Windows 7 lebih banyak digunakan di Indonesia. Ya ini 22 persen, 22,36 persen. Kalau di dunia itu sebanyak 15,52 persen. Oke, jadi masih banyak sekali kan orang pakai Windows 7 ini. Windows 8,4,5. Di dunia, 3,4. Ya. Jadi banyak juga orang menggunakan Windows 8,1 ini. Windows 8,1,18. Di dunia berapa? 1,27. Jadi Indonesia juga lebih banyak. Windows XP masih ada 0,2 persen. Windows Vista 0,3 persen. Ya ternyata di Indonesia orang lebih sadar lagi ya. Jadi mereka nggak mau menggunakan yang bareng jadul-jadul ini. Sekarang, what happens? What about in America? Oke, apa yang terjadi dan bagaimana dengan di Amerika? Kita lihat ini ya. Ini adalah pusatnya Windows Operating System ini. Oke, di Amerika ini orang sudah mulai sadar ya. Mereka 86,52 persen. Ini paling banyak ya dibanding dengan Indonesia yang hanya 71 dan di dunia sebanyak 78. Jadi di Amerika itu sudah banyak sekali orang menggunakan Windows 10. Windows 7 hanya 8,01 persen saja. Oke, ini di Amerika. Windows 8, 0.1, 2,8. Windows 8, 1,44. Windows Vista lebih banyak. Ini XP juga masih ada ya. Kalian bisa lihat ya betapa mendominasinya Windows 7 ini di dunia. Tentu saja Windows 10 ya. Karena ini wajib ya. Sebenarnya Microsoft itu menyarankan untuk mewajibkan Windows 10. Di Indonesia sebanyak 22 persen. Sedangkan di Amerika orang menggunakan Windows 7 itu hanya 8,1 persen saja. Secara keseluruhan di Indonesia itu masih banyak sekali orang menggunakan Windows 7. Ini sebanyak 22,36 persen. Jadi itu tadi alasannya ya. Karena ini kan Windows 7 ini tidak memerlukan spek yang tinggi-tinggi banget. Dan ini ringan. Makanya mereka tidak mau untuk berpindah kepada Windows 7. Lagian kalau harus Windows 7 lagi, mereka harus memberi lagi license. Dan itu harganya cukup mahal ya. Jutaan itu. Jadi saya kira itu saja ya. Satu pengetahuan mengenai masih banyakkah pengguna Windows 7 di Indonesia. Meski sudah tidak didukung oleh Microsoft. Apalagi pada tanggal 24 Juni 2021 ini. Akan ada pengganti Windows 10. Mungkin namanya Windows 11 kah? Atau Windows Sun Valley kah? Whatever. Kita tunggu saja. Sekali lagi bagi kalian pengguna Windows 7. Kalian tidak perlu berkecil hati. Nikmati saja apa yang ada. Tapi sejujurnya saya sebetulnya saya ingin kalian juga menggunakan Windows 10. Kenapa ya? Kenapa? Karena Windows 7 itu sudah tidak didukung oleh Microsoft. Dan lebih rentan terkena yang namanya virus. Kecuali kalau kalian memiliki antivirus yang bagus itu tidak ada masalah. Kalau kamu suka video saya, beri saya suka. Kalau tidak suka tidak ada masalah. Dan saya ingin mengingatkan teman-teman sama-sama kita nonton nanti ya. Tanggal 24. Tepatnya itu hari Kamis tanggal 24. Waktu Indonesia bagian Barat itu jam 10. Indonesia bagian Tengah Makassar itu jam 11 malam ya. Itu akan ada peluncuran Windows baru. Kalian nontonlah ya. Dan yang belum berlangganan, belum subscribe. Silahkan subscribe. Bantu saya kembangkan channel saya. Kalau sudah subscribe jangan lupa nyalakan ekon belnya. Agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya melakukan video yang terbaru. Akhirnya thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.